Halo Fitness Mania, saya dan teman-teman bersyukur sekali Jakarta Fitness Conference 2012 diselenggarakan. Kali ini kita bersyukur kenapa? Karena kali ini diselenggarakan di JC. Di event ini dari pagi sampai sore hari, kita akan diberikan berbagai macam informasi dan pengetahuan, juga cerita-cerita inspirasi dari rekan-rekan kita yang sangat inspiratif sekali. Pada dasarnya fitness itu buat siapa saja, yang mahal bukan dari uangnya, dari investasi, tapi dari motivasi diri kita sendiri. Yang mungkin background saya adalah sebagai pelajar, saya kebetulan memang suka fitness dari awalnya, cuman pada saat itu tidak tahu arahnya kemana sampai saya bertemu Mas Aderai yang mengarahkan saya bahwa hidup sehat itu adalah sangat-sangat indah. Waktu itu berat saya 117 kg, saya berhasil menurunkan berat badan saya sampai 85 kg. Walaupun sekarang masih di angka ada sedikit kenaikan lagi, tapi mudah-mudahan nanti di acara tanggal 17 Maret, saya akan perform lebih baik lagi, saya akan coba diet lebih baik lagi, latihan lebih baik lagi, dengan tujuan supaya bisa menginspirasi teman-teman di dunia. Hai Fitness Mania, untuk Jakarta Fitness Conference kali ini, Rai Institut, saya dan Mas Aderai, kita akan membahas mengenai tiga topik. Tiga topik tersebut adalah diet and nutrition, resistance training, dan juga cardio for fat loss. Kenapa ketiga topik ini kami pilih untuk bahas atau share pada Fitness Mania? Karena pada dasarnya, ketiga elemen ini adalah elemen yang penting dalam pengaturan olahraga teratur dan nutrisi teratur di dalam fitness. Salam dasyat, salam segar-segar. Halo Sobat, apa kabar? Saya Dr. Fahidhan Lembanturuan, penulis buku Fat Loss Not Weight Loss. Temannya Aderai, senang sekali hari ini ketemu Anda, berbagi tips untuk kebugaran. Salah satu ini saya ngobrol tentang seksual fitness, terus bagaimana caranya supaya kemampuan seks tubuh gar sebetulnya sedang menjaga kesehatan tubuh. Apa hubungannya seks dengan kesehatan jantung? Apa hubungannya seks dengan kebahagiaan? Kemudian termasuk tips-tips dan trik-triknya. Karena semuanya jadi satu. Seks hanya adalah salah satu fungsi atau manfaat dari kesehatan. Ingat teman, kesehatan adalah segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Iya, jadi mungkin belum terlalu banyak yang tahu latar belakang saya dulu. Saya memang adalah seorang anak yang memiliki bobot begitu berat. Pernah sampai 93 kilo. Waktu itu kurang lebih di tahun 2, eh sorry, tahun 97-98. Pada saat saya sudah mengenal gaya hidup sehat, saya seperti mendapatkan sebuah transformasi fisik yang sangat luar biasa. Tidak hanya dari segi kesehatan tentunya, tapi juga secara otomatis dari segi penampilan. Itu juga yang membuka kesempatan saya sampai akhirnya mungkin banyak masyarakat lebih mengenal saya di bidang entertainment. Tapi sepanjang saya berkarir, saya telah mengenal saya di berbagai macam bidang-bidang pekerjaan. Seperti selain di entertainment, saya juga gemar berinvestasi di properti. Kemudian saya juga pernah menjalani bisnis sebagai kontraktor. Teman-teman, sampai jumpa di Jakarta Fitness Conference 17 Maret 2012. Healthy body? Yes we can! Terima kasih sudah menonton!